Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam keselamatan untuk kita semua ya Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari marabaya dari virus yang sekarang meraja lelai yaitu virus Corona Selamat malam untuk teman-teman kesemua Kembali lagi di channel Bang Ibu Motovlog Oke, pada kesempatan malam ini Ini saya mau ngobrol-ngobrol aja ya Ini masalah orderan di Gojek Alhamdulillah Di akun driver saya ini Sudah sekitar hampir satu mingguan lebih ya Orderannya itu bagus Ya, daripada orderan-orderan satu minggu sebelumnya ya Ini bisa dilihat Ini saya buka akun driver saya Ini saldo min 18.000 Ini untuk pendapatan Dari Sabtu kemarin ya Itu 72.000 Ini bisa dilihat Hari Minggunya Karena Minggu habis Luhur itu hujan ya Jadi ini Saya narik dari pagi sampai Luhur aja Ini cuma dapat 4 harian Ini totalnya 54.600 Terus hari Senin Saya baru On itu setelah pulang kerja ya Sekitar jam setengah tiga itu Baru dapat satu Terus hujan Ini dapatnya ini Terus hari Selasa Alhamdulillah Saya bisa nutup sampai 800 poin ya Berarti saya kan ada di Akun basic Jadinya Saya masih ada Sisa 7.800 Untuk mencapai 55.000 Terus hari Rabu ya Terus hari Rabunya kemarin Karena saya libur kerja Ini saya dapat 10 harian Dan uangnya 117.600 Itu dari Pagi Star Sam 8 Sampai Manggrip Ini ya Karena habis Manggrip itu Hujan Hari Kamisnya Hari Kamisnya Ini saya cuma nare Itu sekitar Asar ya Itu karena Dari pagi sampai Sore itu Hujan terus ya Dan ini hari Jumat Itu hari ini ya Itu saya nare habis Sekitar setengah satu Habis Jumatan Itu sampai Jam setengah delapan Jam tujuh Jam tujuh Atau setengah delapan Malam Alhamdulillah dapat 17 orderan Dan uangnya Itu bisa dilihat ya 194.560 rupiah Sudah bersih ya Sudah dipotong sama Kantor Dan alhamdulillah Menurut saya Semakin Hari atau semakin Kesini itu Orderannya Semakin membaik ya Walaupun kadang Orderannya itu Melontak Kadang yang pas Dapat orderan Go food Nah itu Mau ke restonya Itu kadang Lebih jauh Daripada Nganter orderannya Ke titik tujuannya Karena saya Berulang kali Seperti itu Kadang Untuk menuju Ke restonya Itu Itu bisa Sampai 3-4 Kilo Bahkan 5 kilonan Tapi untuk Ke titik tujuannya Dari restonya Dari restonya Ke titik tujuannya Itu paling sekitar 1 kilo Atau 2 kilo Acai Itu Dan ini Saya Dapat peringatan Dari Kantor juga Bahwa Anda terdeteksi Berkendara Melebihi Batas Kecepatan Aman Nah Emang Saya tadi Emang Berkendara Mungkin agak Cepat ya Yang saya Ingat itu Saya tadi Dapat orderan Go Red Tapi yang Naik itu Bukan orang Tapi saya Mulah Disuruh Nganter Itu Asikota Leda Saya Emang Agak Cepat Mungkin Sekitar 60 Kilometer Perjam Akhirnya Saya Dapat Peringatan Seperti Ini Tapi Kalau Menurut saya Kalau Kita Dapatnya Go Food Atau Go Sen Itu Nggak Bakal Dapat Peringatan Kayak gini Karena Bawanya Barang Kalau Dapatnya Go Red Kita Agak Kenceng Dikit Itu Mesti Dapat Peringatan Yang Penting Kita Selalu Berhati-hati Dalam Berkendara Dan Selalu Berdoa Dan Jangan Lupa Untuk Menjaga Kesehatan Kita Gunakan Selalu Masker Untuk Menjaga Badan Kita Agar Terhindar Dari Covid 19 Oke Ini Ngobrol-ngobrolnya Cukup Sampai Disini Dulu Saya Cuma Mau Ngobrol-ngobrol Tentang Orderan Yang Semakin Hari ini Semakin Membaik Ini Sibukan Pamer Atau Gimana Ini Cuma Buat Semangat Teman-teman Aja Kalau Gojek Pasti Ada Jalan Ya Cukup Itu Aja Yang Saya Abrolkan Kurang Dan Lebih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Tentang Voodoo Ketua